Al-Fatihah 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 Kepada makhraj am atau makhraj umum Yang kedua yaitu adalah Al-halaq Al-halaq itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian Seperti yang telah kita jelaskan Bahwa Al-halaq adalah rongga Rongga tenggorokan Jadi huruf-huruf itu murni keluar dari Keluar dari rongga tenggorokan Pembagian dari Al-halaq Ada tiga bagian Yang pertama itu ada Aksul Halqi Yaitu pangkal tenggorokan Paling dalam dia itu adalah Aksul Halqi Keluarlah dua huruf Yaitu huruf Hamzah A Kemudian huruf H besar Huruf Hamzah dan huruf H besar Kemudian kita lanjutkan ke Bagian selanjutnya yaitu Wastul Halqi Bagian tengah Bagian tengah tenggorokan Tepatnya kalau di laki-laki itu Bagian di sekitar bagian jakun Itu wastul Halqi Bagian tengah tenggorokan Nanti keluar dua huruf Keluar dua huruf Yaitu huruf Huruf A'in Huruf A'in Kemudian huruf H Kemudian kita lanjutkan ke Makhraj Pembagian makhraj Al-halaq Selanjutnya yaitu adalah Adna Adnal Halqi Jadi huruf Huruf yang keluar Apa namanya Yang keluar murni dari Bagian ujung Atau bagian paling atas tenggorokan Nah itu Adnal Halqi Nah huruf-hurufnya juga telah kita bahas Contoh Adnal Halqi Hurufnya itu adalah Huruf Al-hain dan huruf Huruf Kho Kemudian Kita lanjutkan ke Makhraj Am yang ketiga Makhraj Am yang ketiga itu ada namanya Al-lisan Al-lisan itu artinya adalah Lidah Jadi huruf-huruf itu Murni keluar dari Murni keluar dari Pergerakan lidah Ya Pergerakan lidah Ada pun Pembagian-pembagian dari Al-lisan itu Cukup banyak Karena al-lisan Seperti yang telah kita katakan Bahwa Makhraj Al-lisan adalah Makhraj yang paling banyak Menghasilkan huruf-huruf hijaiyah Terkhusus nanti di Torful lisan atau ujung lidah Kita Kita coba Ulas kembali tentang Tentang Makhraj Al-lisan Yang pertama itu Aqsal lisan Dia pangkal Pangkal lidah Itu Aqsal Aqsal lisan Pangkal Pangkal lidah Keluarlah dua huruf Yaitu huruf qaf Dengan huruf kaf Kemudian kita pindah ke Makhraj selanjutnya itu ada Was-tu Was-tu Lisan Disitu keluar tiga huruf Yaitu Sh Kemudian Ia Kemudian Ja Taip Kemudian kita beralih ke Hafat-lisan Bagian selanjutnya dari Al-lisan itu Hafat-lisan Itu ada Ada beberapa huruf keluar Yaitu huruf Dod Kemudian huruf Lam Taip Seperti yang kita jelaskan Huruf Dod Keluar dari Apa namanya Hafat-lisan Bagian tepi lidah Yang Bagian Pangkal tepi lidah Menuju ke tengah Kemudian menempel ke geraham Itu adalah Makhraj huruf Huruf Dod Kemudian Apa namanya Huruf Lam Itu adalah Was-tu Hafat-lisan Bagian tengah tepi lidah Itu sampai ke depan Kemudian menempel ke geraham Maka keluarlah Keluarlah huruf Lam Taip Kemudian kita lanjutkan Ke tarifulisan Nah ini Makhraj yang paling banyak Menghasilkan huruf-huruf Hijaiyah Semalam kita telah bahas Ada beberapa huruf Yang pertama itu ada Huruf Nun Kemudian huruf R Kemudian ada huruf Ta Kemudian huruf Dal Kemudian huruf Ta Kemudian ada huruf Fa Kemudian ada huruf Dhal Lo Dan selanjutnya ada Tiga huruf lagi Yaitu huruf Sa Za Dan Sod Itu adalah Huruf-huruf yang keluar Dari Torfulisan Kemudian kita lanjutkan Ke makhraj Yang keempat Makhraj umum Yang keempat Itu ada namanya Ash-Shafatain Taip Ash-Shafatain menghasilkan Beberapa huruf Ash-Shafatain itu adalah Huruf-huruf yang murni Keluar dari Apa namanya Dua bibir Ya Pergerakan dari Dari dua bibirnya Itu ada huruf Waw Huruf Ba Huruf Mim Huruf Fa Ada empat huruf Yang keluar dari Ash-Shafatain Kemudian Makhraj Makhraj umum Yang terakhir Itu ada Al-Khayshum Al-Khayshum Seperti yang kita ketahui Bahwa adalah Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan Dengan Ya segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dengung Hurufnya itu ada Dua Yaitu huruf Mim Dan Huruf Nun Ini mungkin Apa namanya Khulasah Atau ringkasan Atau rangkuman Dari Apa yang telah kita bahas Tentang Makharijul huruf Di pertemuan sebelumnya Alhamdulillah kita telah selesai Dan InsyaAllah pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Kepembahasan Sifatul Sifatul huruf Tayyib Terima kasih telah menonton Para pemirsa Salam TV Yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sebelum kita membahas Tentang Sifatul huruf Ada baiknya Kita terlebih dahulu Apa namanya Tahu Definisi Atau pengertian dari Pengertian dari Sifatul huruf Ya kita ambil Apa namanya Kita ambil Satu-satu kata Dari Sifatul huruf Yang pertama itu Sifat Ya Sifat Seperti yang kita ketahui Bahwa Sifat itu adalah Segala sesuatu yang Melekat pada Benda Ya Kalau kita bawakan ke manusia Itu berarti Segala sesuatu yang Melekat pada Manusia Nah itu adalah Sifat Kita ulangi Bahwa Sifat adalah Segala sesuatu Yang melekat Atau menempel Pada benda Nah Kalau kita bawakan Keranah manusia Maka adalah Maka menjadi Segala sesuatu yang Yang menempel Atau melekat pada Pada manusia Contoh sifat manusia Apa Penyabar Penyayang Pemarah Berani Nah itu adalah Contoh Contoh sifat manusia Nah Yang jadi bahasan kita Pada malam Pada pertemuan kali ini Adalah Tentang sifat Sifatul huruf Yang ini Sesuatu yang Melekat pada Huruf-huruf Hijaiyah Kita ulangi Sifatul huruf Adalah Sesuatu Segala sesuatu Yang melekat Atau menempel Pada Huruf-huruf Hijaiyah Nah Sebelum kita masuk Ke pembahasan juga Perlu kita ketahui Perlu penting Bagi kita Untuk mengetahui Apa namanya Fa'idah Fa'idah Dari kita Mempelajari Sifatul huruf ini Apa manfaat Yang dapat kita Peroleh dari Mempelajari Sifatul huruf ini Yang pertama Itu mungkin Dengan mempelajari Sifat huruf Kita tahu Huruf itu Bagaimana Apa namanya Apa yang melekat Atau sifat-sifatnya Kita tahu Seperti Tafkhim Dan Tarkik Kita tahu Seperti yang kita ketahui Bahwa Ada huruf Yang sama Makhrajnya Contoh kita ambil Huruf Sa Dengan huruf Huruf Sa Dengan huruf Sode Maka Di sini Makhratnya sama Di Torfulisan Telah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Nah Di sifatul huruf ini Di sifat huruf ini Kita akan tahu Nanti perbedaan Sifat diantara keduanya Ada nanti Yang dibaca Dia tidak tebal Dan ada Yang dibaca tebal Kita ambil Kita ambil tadi Contoh huruf Sin Dan huruf Huruf Sode Huruf Sin Seperti yang kita tahu Dia adalah huruf Yang huruf Hamas Dan dia bukan huruf Tebal Bukan huruf Isti'la Bukan huruf Yang Yang ditebalkan Tetapi huruf Sode Itu adalah huruf Huruf yang tebal Di sini kita tahu Bahwa Sin dan Sode Memiliki Perbedaan Dari segi sifat Tetapi sama Dari segi makhraj Nah itu catatannya Kita ulangi So dan Sin Itu sama Dari segi makhraj Itu torfulisan Kita telah bahas Di pertemuan sebelumnya Dan berbeda Di dari segi Apa namanya Dari segi Sifatul huruf Sin Dia bukan merupakan Huruf Isti'la Tetapi Sode Itu adalah Huruf Isti'la Itu mungkin Faedah Salah satu faedah Yang dapat Kita peroleh Dari mempelajari Mempelajari Sifatul huruf Kemudian Juga Dengan mempelajari Sifatul huruf Kita dapat Mengetahui Bukan mengetahui Kita dapat Memperindah Memperindah Dan memperbagus Kualitas bacaan kita Dengan mengetahui Sifatul huruf Dengan mempelajari Sifatul huruf Kita dapat Memperoleh Faedah Memperindah Dan memperbagus Kualitas Bacaan kita Kita ambil Contoh itu Di surah Al-Fatihah Kita perhatikan Disitu Nun Berbaris Fathah Maka Nun disitu Bukan huruf Isti'la Bukan huruf Yang dibaca Tebal Melainkan Huruf Istifal Lawannya huruf Isti'la Yang insya Allah Kita akan bahas Nanti Setelah Kita menjelaskan Faedah Dari mempelajar Sifatul huruf Ini Kita ulangi Kembali Nah disitu Nun adalah Huruf Istifal Dia bukan Huruf Isti'la Tetapi huruf Istifal Dia tidak terangkat Pangkal lidahnya Kemudian Kita berpindah Berlanjutkan Ke huruf Soade Seperti yang kita ketahui Bahwa huruf Soade adalah Huruf Isti'la Huruf yang Dibaca Tebal Nah Jadi Dari Apa namanya Dari Kita mengetahui Sifatul huruf ini Maka bacaan kita Secara tidak langsung Itu akan Indah Dan benar Contoh Ihdi Nasir To Nah seandainya Jika kita tidak Mengetahui Faedah Dari mempelajari Sifatul huruf Kita tidak tahu Menahu tentang Sifatul huruf Maka Kita akan keliru Ketika membacanya Contoh Ihdi Nasir Kita akan mendebalkan Semua huruf Nah kita tebalkan Sod kita tebalkan Nah itu dia Kekeliruan Nah juga mungkin Ketika kita tidak Mengetahui sifatul huruf Kita mungkin Menipiskan semua huruf Ihdi Nasir Ihdi Nasir Yang seharusnya Dia dibaca Yang seharusnya Dia dibaca Sod Kemudian kita baca Baca Sin Nah itu dia Mungkin kekeliruan Jikalau kita Tidak mengetahui Sifatul huruf Juga di contoh Makh Masatin Makh Masatin Huruf Mim disitu huruf Istifal Khok disitu huruf Isti'la Kemudian Mim lagi huruf Istifal Huruf yang tidak tebal Kemudian dilanjutkan Lagi dengan huruf Huruf Sod Makh Masatin Jika kita tidak mengetahui Sifatul huruf Maka Apa namanya Kita akan Keliru dalam membacanya Contoh Makh Masatin Kita mendebalkan Semua huruf Tidak ada beda Antara Mim dengan Khok Kemudian Mim dengan Sod Padahal Pada hakikatnya Huruf-huruf ini Berbeda Mim huruf Istifal Khok Huruf tebal Mim huruf Istifal lagi Kemudian So Huruf tebal lagi Jadi seandainya Kita tahu Apa namanya Sifatul huruf Maka Bacaan kita Akan indah Makh Masatin Makh Makh Itu dia Makh Masatin Mungkin ini Apa namanya Mukaddimah Tentang Sifatul huruf Yaitu kita Telah mengetahui Tadi Definisi dari Sifatul huruf Juga Kita telah Mengetahui Faidah Dari Mempelajari Mempelajari Sifatul huruf Insya Allah Tidak panjang Panjang Kita langsung saja Akan membahas Tentang Sifatul huruf Juga Sifatul huruf Kita katakan Bahwa Dia juga Memiliki Dua bagian Secara garis besar Sifatul huruf Itu memiliki Dua bagian Dua pembagian Sifatul huruf Yang pertama Nanti Ada namanya Lahadidun Lahadidun Sifat-sifat Yang dia memiliki Lawan Sifat-sifat Yang berlawanan Contoh nanti Al-Jahar Lawannya adalah Hamas Dan seterusnya Kemudian yang kedua Pembagian yang kedua Ada namanya Laisalahadidun Ya Huruf apa namanya Sifat-sifat huruf Yang dia tidak Memiliki lawan Dia berdiri sendiri Dan tidak ada Tidak ada lawan Dari sifat huruf tersebut Nah insya Allah Kita akan bahas Satu persatu Yang pertama Kita itu Akan masuk ke Lahadidun Iaitu sifat huruf Yang memiliki lawan Atau Yang berlawanan Tayyib Terima kasih telah menonton Kita buat alif Ya Alif Sifat huruf Yang pertama itu ada Lahadidun 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 Kita artikan itu Berlawanan Berlawanan Sifat huruf secara garis besar Yang pertama itu adalah Lahadidun Sifat-sifat yang memiliki lawan Dia ada lawannya Kita langsung saja Yang pertama itu ada namanya Ada namanya Al-Hamsu Ya Al-Hamsu Ya Al-Hamsu Yang pertama itu ada Al-Hamsu Atau kita kenal Masyur di telinga kita Yaitu Hamas Atau Al-Hamas Ini sifat huruf yang memiliki lawan pertama Apa itu Al-Hamas Yaitu Huruf-huruf yang ketika kita mengucapkan Atau melafadkannya Itu udara Udara mudah keluar Udara mudah keluar Ketika mengucapkan Huruf-huruf Hamas Tayyib Kita ulangi Huruf Apa namanya Sifat huruf Al-Hamsu Atau Hamas Itu adalah udara yang mengalir secara mudah Ketika melafadkan Atau mengucapkan Huruf-huruf Huruf-huruf Hamas Tayyib Apa lawannya Nah ini dia Al-Hamas Lawannya adalah Al-Jahru Al-Jahru Tayyib Al-Hamas Tadi kita katakan udaranya Udaranya mudah mengalir ketika mengucapkan Atau melafadkan hurufnya Berbeda nanti dengan Al-Jahru Seperti yang kita ketahui Bahwa pembahasan kita adalah Lahadidun Sifat-sifat yang memiliki Memiliki lawan Tayyib Otomatis Al-Hamas berlawanan dengan Al-Jahru Al-Hamas dia udara mengalir secara mudah Ketika melafadkan hurufnya Sedangkan Al-Jahru dia Akan tertahan Akan sulit Apa nama Akan sulit keluar udara ketika mengucapkan Atau melafadkan hurufnya Tayyib Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Ham Al-Hamasu Atau Hamas Dengan Al-Jahru Atau Jahar Itu berhubungan dengan Berhubungan dengan Nafas Berhubungan dengan Berhubungan dengan Nafas Ya Kita ulangi Al-Hamas udara Ketika mengucapkan Huruf-hurufnya itu mudah keluar Tayyib Kalau Al-Jahar dia sulit Atau tertahan Apa namanya udara yang keluar Ketika mengucapkan hurufnya Tayyib Huruf Al-Hamas itu Di dalam kitab Syarah Tufatul Adfal itu ada Telah disusun oleh Imam Ibn Al-Jazari Dalam kalimat Fahassahu Syakhsun Sakat Tayyib Kita tuliskan Hurufnya itu ada Fahassahu Fahassahu Syakhsun Sakat Nah ini adalah Huruf-huruf Al-Hamas Tayyib Fahassahu Syakhsun Sakat Ini telah disusun oleh Imam Ibn Al-Jazari Di dalam Di dalam kitabnya Kemudian lawannya Tidak Tidak sulit kita menghafal Tidak perlu kita menghafal Huruf-huruf Al-Jahr Karena apa? Karena kita katakan tadi Al-Hamas dengan Al-Jahr itu berlawanan Nah huruf-huruf yang tidak ada disini Maka semuanya itu adalah Huruf Huruf Al-Jahr Tayyib Para pemirsa Salam TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Hanya sampai disini Kita membahas Tentang sifatul huruf Insya Allah Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Kita akan melanjutkan Yaitu tentang Tentang Al-Hamas Dan Al-Jahr Yang telah kita singgung sedikit Insya Allah pada pertemuan Pertemuan berikutnya Mudah-mudahan yang sedikit ini Yang ini tentang Mukaddimah sifatul huruf Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jelas Bagi kita semua Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiru kawatu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!